Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yogi Fernandez Yenroza NIM21086299 Prodi Penjahas Kisrik atau PO Tugas Mata Kuliah Filsafat Olahraga Kali ini saya akan membahas Tentang Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Yang pertama Ontologi Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum Bagian dari Metafisika Metafisika membicarakan segala sesuatu yang dianggap ada Mempersoalkan hakikat Hakikat ini dapat ditinjau oleh panca indera karena tak terbentuk Berupa, berwaktu, dan bertempat Dengan mempelajari, hakikat kita dapat memperoleh pengetahuan Dan dapat menjawab pertanyaan tentang apa hakikat ilmu itu Berdasarkan objek yang ditelan dalam ilmu pengetahuan Dua macam Objek material ialah Seluruh lapangan atau lahan yang dijadikan objek Menyelidikan suatu ilmu Objek formal ialah penentuan titik pandang terhadap objek material Yang kedua, Epistemologi Kajian Epistemologi membahas tentang Bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya Epistemologi diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut Perumusan masalah, penyusunan, kerangka pikiran, perumusan hipotesis, dan penarikan kesimpulan Yang ketiga, Aksiologi Menjadi landasan dalam tataran Aksiologi adalah Untuk apa pengetahuan itu digunakan Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral Etika Bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral Yaitu Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaida mora Yang terakhir, aplikasi dalam PJOK Satu, Ontologi Gerak insani sebagai potensi untuk dikembangkan menuju arah kesempurnaan Dua, Epistemologi Sistem yang memiliki implikasi epistemik selalu terus-menerus berubah Karena pengaruh eksternal Sehingga terbuka untuk pendekatan inter dan lintas disiplin Tiga, Aksiologi Dalam aktivitas olahraga akan muncul nilai-nilai olahraga yang variasi Terima kasih